Sampurasun YouTube Wilujeng Sumping, Pak Tepangri di channel LaRotasi08 Oke YouTube di video kali ini kita akan bernostalgia kembali ke tahun 1997 yaitu kita akan sedikit mereview motor dari Honda Astraea Grand ya Oke YouTube, sebelum kita lanjut ke reviewnya alangkah baiknya yang baru bergabung, kita akan klik tombol subscribe di bawah sini, kita akan loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari channel LaRotasi ke tempat apa Oke guys, jika kalian sudah mengklik tombol subscribe-nya yuk kita langsung aja review Honda Grand Nah oke YouTube, kita langsung aja review untuk bagian depan terlebih dahulu ya guys oke kalian bisa lebih dekat oke guys nah ini bentukan dari batok Honda Grand tahun 1997 ya guys bentuknya agak persegi namun di setiap lengkungannya dia tidak begitu mengkotak ya agak sedikit membulat untuk versi yang Astraea Grand ini ini nah untuk lampu sennya sendiri dia berbentuk ini ya seperti daun untuk sennya sendiri berbahan dari pika nah ini yang disebelah sini untuk lampu sen lampu senjanya sendiri dia ada di samping lampu sennya ya nah untuk lampu utamanya sendiri dia masih berbahan Mika ya dengan jenis lampunya Boham nah untuk bagian kirinya juga sama ya untuk sebelah kiri dari sen kiri ada lampu senja dan sebelahnya lagi ada lampu sennya ya guys begitu bentuk dari batok Honda Grand ini ya guys kita lanjut ke bagian tengah ya guys nah untuk bagian tengahnya sendiri dari Astraea Grand ini dia dia bentuknya lebih memanjang ya tidak ke samping dia mengikuti dari rangka tengahnya ya dia berbentuk lurus panjang nah untuk di atasnya sendiri ada stiker dari Honda nya nah untuk di bawah stiker Honda ini ada emblem dari Astraea nah ini bagian dari stripping Astraea Grand ya ini sebenarnya untuk dudukan plot nomornya ya namun sama pemilik sudah dirubah untuk dudukan plot nomor menggunakan keranjang ini ya guys keranjang yang variasi klasik ya oke kita lanjut ke samping dari bagian dasi ini ya guys ada sayapnya yang di sebelah kanan kiri ya nah untuk versi tahun 1997 ini harusnya kan sudah full warna hitam semua ya untuk sayapnya juga warna hitam namun ini untuk sayapnya sudah diganti dengan tahun yang lebih tua ya di versi sebelumnya nah untuk sayapnya sendiri sudah menggunakan seri tahun 91 sampai 94 ya kalau gak salah sudah mempunyai warna putih oke guys kita lanjut untuk bagian sparkboardnya untuk bagian sparkboardnya sendiri dia mengikuti alur dari segi body yang di atas dia berbentuk kotak nah untuk di sisi bagian kelengkungannya dia lebih membulat ya dibandingkan Honda Honda sebelumnya ya nah untuk di samping kanan kirinya sendiri sudah menggunakan variasi ya mata kucing kucing nah untuk bagian shock blacker sendiri sudah menggunakan sistem teleskopik ya untuk pengeremannya sendiri masih menggunakan promol dan untuk ukuran pelknya sendiri menggunakan ukuran ring 17 ya dengan dibalut dengan ban ukuran 225 dari merek apa ini walau kali ya guys dia memiliki kembang ban yang ini ya lurus berkata ban salur ya oke kita lanjut ke bagian yang lain dari motor Astrea Grand ini nah untuk bagian batok atas ini terdapat ada speedometer holder dan spion ya untuk spionnya sendiri masih bergaya klasik ya dia bentuknya sangat minimalis nah untuk di sebelah kiri dari batoknya dia ada holder untuk tombol lampu jauh dekat dan di bawahnya ada lampu shen disini klakson dan untuk di sebelah kanan disini ada tombol untuk menghidupkan lampu lampu senja lampu utama dan starter ya guys nah untuk desain dari speedometernya sendiri masih bergaya klasik ya pada jaman 97 nah ini bentukan dari sepedo Astrea Grand 97 nah untuk speedometernya sendiri masih menggunakan sistem analog ya pada jamannya belum ada sistem digital ya nah ini untuk kilometernya dan di sebelah kanan ada ampere bensin ya untuk indikator giginya sendiri belum ada ya guys diatasnya ada indikator untuk sen kanan kiri dan ini lampu jauh dekat ini untuk lampu netral ya dan di tengah ini ada indikator top ya top top gear jika transmisi gigi 4 dia akan menyala ya nah begitu simpelnya tampilan sepedo pada 1997 ya oke kita lanjut ke bagian bawah dan tengah ya untuk bagian tengahnya sendiri nah untuk leksil leksil sendiri berbentuknya kotak lurus dari atas sampai ke bawah ini ya rangka yang lengkungan ini ya guys nah ini biasanya untuk membawa barang ya untuk jaman motor 97 pastinya menggunakan seperti ini semua ya karena untuk kapasitas bawa barang agak begitu minim ya kalau untuk di jaman dahulu berbeda dengan di jaman sekarang ya yang motor buatan sekarang tuh bagasinya lebih gede kalau ini kan masih dibuat minimalis ramping pada jamannya nah ini biasanya berfungsi untuk membawa barang ya kalau enggak bias hujan apa nah kita lanjut ke bagian bawah dari motor ini ya guys nah untuk disampingnya ini ada ini ya cover untuk box aki biasa di dalamnya disimpan box aki cdi dan kelistrikan lainnya ya dia disimpan di dalam rangka ini ya nah untuk kapasitas mesinnya sendiri dia mempunyai 100 cc ya 100 cc dengan berjenis mesin 4 tak itu dia memiliki 4 tramisi ya 4 tramisi 1 silinder nah untuk pengapiannya sendiri sudah menggunakan cdi ya guys masih memakai kalburator pada zamannya belum ada webek yang jacksia pada tahun 1997 1997 nah oke kita lanjut untuk webview bagian lainnya nah oke guys disini ada engkol jika starter yang gak kuat akhirnya gak kuat dia bisa menggunakan ini ya engkol nah seperti motor pada umumnya disini terdapat post-tap depan ini manjakan rem nah untuk kenapotnya sendiri dia bentuknya lurus ya dari depan sampai ke ujung arm ya bentuknya lurus berbahan stainless nah untuk di belakangnya sendiri ada post-tap bagian belakang ya guys untuk soknya sendiri dia bentuknya gak ribet ya gak maksudnya gak ada ulir dia hanya ketutup dengan bahan stainless seperti ini ya jadi mempermudah saat mencucinya nah untuk bodi sampingnya sendiri sangat ramping ya dia memiliki bentuknya kecil ya dari depan sampai kebelakang ini nah dari belakang ini dia berbentuk ke atas ya guys nah bentuk ke atas ini dia mengikuti dari bentuk bel belakang ini ya guys dia lebih keujungnya lebih bentuk ke atas ya bentuk trippingnya sendiri sangat simple ya guys pada zamannya masih daerah-era klasik ya dia hanya garis dari depan sampai ke belakang nah untuk astrea grandnya ini ada di bagian belakang ini ya nah kita lanjut ke bagian belakang dari motor ini ya bentuk stop lemnya sendiri bertentu mengkotak dan lebih membulat ya dari sisi kanan ke samping dia lebih membulat begini bentuknya bentuk bagian sampingnya sendiri dapat lampu sen ya kanan kiri dan ini untuk lampu stopnya nah yang ini ada di atasnya ada lampu tambahan ya dari asnya grand ini ya dia jika menghidupkan lampu dia listriknya mengikuti lampu utama yang depan ya guys kita lanjut ke bagian spakbonnya ya untuk spakbonnya sendiri dia mengikuti desain dari motor ini dia berbentuk kotak lebih memanjang ke bawah nah untuk sampingnya sendiri dia gak begitu mengkotak banget ya untuk ini lengkukannya lebih membulat sangat efisien pada zamannya nah ini guys untuk bagian spakbon belakang ini dia sudah ada mata kucing yang merah ini nah di bawah mata kucing dia terdapat ini ya spakbon biar gak ini ya kiciprat saat hujan jadi ada penahan dia gak kiciprat ke penumpang yang belakang oke guys kita lanjut untuk ke bagian bawah kiri dari motor ini nah untuk roda belakang ini pengerepannya masih menggunakan kromol ya sama dengan bagian yang depan nah untuk velgnya sendiri menggunakan ukuran dari ring 17 ya dengan dibalut ukuran ban 250 nah kita lanjut nah untuk cover rantainya sendiri masih trend di jamannya ya untuk cover rantainya sendiri masih berbahan kaleng ya dia menutupi semua bagian dari si rantai ini ya nah untuk bagian jognya sendiri ya berbentuknya sangat sedikit mengkotak dan untuk di bagian atasnya diberi lengkungan membulat ya dengan ketebalan berapa senti ya sangat tebal ya guys nah biar kalian gak penasaran yuk kita intip bagian jog belakangnya ya nah untuk bagian jog belakangnya ini dia berbentuknya kelihatannya rangka semua ya yang berbahan plastik di bagian dalamnya hanya ini ada bagian toolkit tempat untuk menaruh kunci-kunci ya kunci-kunci kecil nah untuk kapasitas bensinnya sendiri dia bisa menampung bahan bakar sebanyak 3,5 liter ya kita lanjut kita coba nyalain mesin motor ASEA Grand ini ya berbentuk jika berbentuk jika berbentuk berbentuk selamat menikmati selamat menikmati oke youtube mungkin sekian dulu untuk review Honda ASEA Grand ini untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa untuk klik tombol subscribe ini tombol subscribe kalian sangat berhati untuk channelnya rotasi 08 agar lebih berkembang lagi ke depannya mungkin sampai disini aja reviewnya mohon maaf jika ada yang kurang-kurang untuk review ini campur asun YouTube memiliki apa ya ha 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 ha